Perancis kembali gigit jari Pasukan Didier Deschamps harus takluk pada gelaran laga Ligue A, Grup 1 Nations League, Senin dini hari. Denmark di sisi lain mampu memberikan kejutan dengan mencetak dua gol tanpa balas ke gawang Les Blues. Denmark yang diperkuat oleh Eriksen sudah mengungguli Perancis sejak babak pertama. Dua gol dari Denmark juga dicetak sebelum babak pertama berakhir. Kedua gol dari Denmark tersebut dicetak oleh Kasper Dolberg di menit ke-33 dan Andreas Kov Olsen di menit 39. Hasil ini semakin menambah catatan buruk Perancis di gerakan Nations League. Dari total enam pertandingan yang mereka jalani, Les Blues hanya menang sekali ketika berjumpa dengan Austria. Sementara sisanya, Perancis harus menerima dua kali hasil imbang dan tiga kali hasil kalah. Hasil tersebut menempatkan Perancis di peringkat ketiga grup, di bawah Denmark dan Kroasia yang menjadi pemuncak last man. Catatan tersebut tentunya jadi pukulan telat bagi anak asuhan Didier Deschamps. Pasalnya, dengan performa seperti itu, Perancis tidak akan bertahan lama di Piala Dunia 2022 nanti. Perancis memang punya beberapa masalah yang membuat Mbappe dan kawan-kawan terlihat kesusahan di ajang Nations League. Masalah pertama dan yang paling utama adalah tumpulnya lini serang mereka. Mereka hanya menyarankan lima gol dari enam pertandingan, bahkan lebih sedikit daripada Austria yang saat ini duduk di bawah Perancis. Mbappe yang katanya lebih cocok bermain bersama Perancis pun ternyata masih kering. Dari enam pertandingan di Nations League, bintang PSG itu hanya mampu mencetak dua gol dan sama sekali tidak menyumbang asis. Perancis harus mencari alternatif juru gedor untuk bisa menajamkan lini serang mereka. Masalah pun ada di beberapa pemain lain, seperti Antoine Griezmann yang serasa sudah berkarat karena jarang dimainkan di klub. Christopher Gunku juga belum bisa memperlihatkan performa terbaiknya di lapangan. Belum lagi Upamecano yang tidak kompeten membuat pertahanan Perancis semakin lemah. Namun, masalah utama Perancis adalah mereka harus dihadapkan dengan badai cedera parah. Terlalu banyak pemain andalan Deschamps yang absen, sehingga tidak bisa memperkuat Perancis. Keadaan itu membuat lubang menganga di semua lini permainan Perancis. Di bagian depan, Benzema masih mengalami cedera, meskipun dirinya diperkirakan akan pulih sebelum piala dunia dimulai. Tapi, kekosongan yang ditinggalkan Benzema berdampak besar. Perancis jadi tidak punya banyak pilihan pencetak gol yang berpengalaman seperti Benzema. Pemain gelandang Perancis juga banyak yang absen. Yang paling terasa bagi Perancis adalah kehilangan Kante dan Pogba akibat cedera. Pogba bahkan diragukan akan ikut dalam skuad Perancis 2022. Padahal di Piala Dunia 2018 lalu, Perancis sangat bergantung pada duet gelandang tersebut. Sementara itu, duo dari Real Madrid, Joao Ameni dan Kamavinga meskipun punya bakat yang menjanjikan, mereka masih belum punya pengalaman yang cukup di ajang internasional. Di lini pertahanan malah lebih parah. Perancis harus kehilangan Kim Pembe, Hernandez persaudara, dan Jules Konde akibat cedera. Meskipun terpuntang panting di Nations League, Perancis masih jadi favorit di ajang Piala Dunia 2022. Pasalnya, banyak tim-tim lain juga mengalami hasil buruk menjelang Piala Dunia Qatar dimulai. Inggris bahkan terdegradasi dari Nations League, sementara Spanyol dan Jerman juga sama-sama menelan hasil buruk. Terima kasih telah menonton!